Halo assalamualaikum bosku selamat sore nah hari ini kita mau sedikit berbagi pengalaman aja ya pengalaman saya melatih burung tipe soaring nah seperti si Angger itu dulu banyak berjalan teman-teman yang menanyakan di komentar itu Bang gimana caranya melatihnya bisa sampai kayak gitu banyak banyak yang pertengatanya itu nah sekarang hari ini kita mau melatih nih bos dua anakan burung hekebab ya Nah itu yang satunya yang kemarin yang lepas juga sedia sekarang sudah balik lagi bosku jadi untung aja masih terselamatkan soalnya kalau enggak itu kemarin udah mungkin nggak tahu nasibnya ya bos nah sekarang hari ini kita mau tahap melatih dia bosku buat teman-teman yang mungkin belum tahu caranya bisa menonton video saya bos ya cara-caranya gimana mungkin buat teman-teman yang udah senior bisa menyimak aja bos ya semoga terhibur Oke pos kita lanjut ke tahap pelatihannya nah oke bosku sebelum kita melatih itu kita perlu ini bos ya yang kita perlukan satu peluit dan satu lagi gelof bosku ya di gelof ini penting bos ini kita harus punya kalau gelof ini bosku kalau peluit itu tergantung bos bisa pakai peluit juga bisa panggil nama bosku itu selera aja sih nah yang burung kekep ini kita latih pakai peluit bos nah itu burungnya yang satu itu yang kemarin hilang bos ya yang kemarin yang kabur bos ya sepertinya dia ada lapar sini kita buka aja pintunya nih nah kita tes respon dulu dia oke bos yang ini gelabakan ya kita keluar hidup biar di luar aja dia sini 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 yang itu masih liar bos coba kita tutup aja basku nanti takutnya kabur lagi dia bos nah oke ini dia bos yang mau kita latih bos ini kita taruh di bawah dulu bos ya sebelum dia latihan lompat ke gelof kita kita taruh bawah tes respon dia dulu bos supaya dia itu mengejar kita bos kan dia belum bisa terbang bos bos kita latihan lompat ke gelof kita latihan lompat ke gelof ini kita lakukan ulang-ulang bosku jadi kejar saya katakan di bawah dulu soalnya dia belum bisa terbang bos ini sini sini dan usahakan kalau melatih itu dia mengenal gelof dulu bos jadi dia itu harus sering-sering demanding bos ya di gelof sambil dikasih makan biar kalau dia itu jinak bos biar cepat respon bosku nah oke bosku berhubung yang satunya ini dia udah bisa terbang bos ya jadi kita mau coba latih dia lompat ke gelof bosku nah tuh dia bosku lompat ke gelof aja dia kalau ini ini kan udah bisa terbang kan udah bisa terbang bisa masukkan lagi takutnya nanti dia kabur lagi bosku soalnya belum terlalu jinak dia bos coba kita latih respon dia bos ya kita pakai peluit bosku nah itu dia bos itu dia ada bisa lompat ke gelof bos kalau yang ini memang udah bisa terbang bisa ini yang kabur kemarin bosku ini bosku tuh yang satunya juga juga udah bisa lompat-lompat cuman dia belum bisa belum berani terbang bos ya bos kalau yang satunya ini udah terbang tinggi bos ya tapi ini belum begitu jinak bos ini bos guys Hai bos 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 nah ini yang satunya baru saya sekarang dan bisa lompat bos ya cuman kalau terbang dia belum berani bos Ulu kapoknya masih ada Dia mau datang Dulu saya waktu ngelatih seangger Kayak gini Sama kayak gini Ini soalnya Burung jenis Suaring Jadi pelatihannya sama Burung kekep Burung alap-alap Kalau yang sama-sama jenis Suaring Pelatihannya sama Tapi kalau malam itu Sering di mending aja Kalau malam Di mending Dikasih ke Bila kayak gini Seperti ini Sambil dilus-lus Setiap malam Biar semakin jinak Ini yang satunya Ini kan kemarin Sempat kabur Masih belum jinak Sekarang dia udah Lumayan jinak Cuman masih Karakter liarnya Masih ada Kalau yang ini Karena yang ini Udah Tak mending juga Udah tak mending Udah tak latih Nah dia udah Mencari Glovenya Bos Soalnya udah Tak latih Kemarin Baru dua hari Dia ada Responnya udah bagus Nah yang ini Dia Bagus Responnya Bos Soalnya dia udah Bisa terbang Bos Coba kita latih Yang ini Ya udah bisa juga Bos Yang ini Bos Jadi waktu Sampai di glove Kita kasih makan Bos Biar dia itu Nanti tahu Bahwa di glove Ini ada Makanan Bos Yang satunya Makin kuat Nah Sudah Pinter Dia Bos Nah Kalau yang ini Dia Responnya Bagus Soalnya Masih ada Liar-liarnya Bos Yang ini Bos Nah ini Dia Bos Jadi Sering-sering Di Mining Juga Bos Bagusnya Kalau Mining Itu Waktu Malem Bos Waktu Dia Tidur Itu Waktu Malem Itu Kita Ambil Kita Mining Seperti Ini Di glove Seperti Gini Kalau Bisa Sambil Dikasih Makan Juga Jadi Biar Cepet Zinek Cepet Responnya Juga Bos Ini Baru Dua Hari Baru Dua Hari Kita Latih Ini Sekarang Dia Sudah Pinter Sudah Bisa Lompat Ke glove Tapi Kalau Belum Lebih Lompat Ke glove Itu Jangan Dipaksakan Dulu Biar 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 Di Biar Kejar Pakan Oke Jadi Caranya Seperti Itu Bisa Saya Dulu Waktu Ngelatih Angger Sama Sama Biar Ngelatih Nya Begini Jadi Buat Semua Yang Mungkin Masih Pemula Atau Belum Tahu Caranya Bisa Pakai Cara Ini Bisa Ini Dia Masih Dua Hari Mulai Mengerti Dia Bagus Ini Oke Bisa Mungkin Cukup Sekian Terima Kasih Banyak Bisa Yang Sudah Menonton Kalau Ada Yang Kurang Paham Atau Mau Ditanyakan Bisa Di Kolom Komentar Bisa Saya Respon Oke Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Kita Lanjut Bisa Ke Perkembangannya Oke Terima Kasih Assalamualaikum